What's up, Eskola fans? Welcome back to Time Out! Antara seri kedua di Bandung dengan seri ketiga Jakarta ini cukup panjang, yaitu 2 minggu. Seri ketiga akan mulai tanggal 31 Januari nanti. Jadi ini kesempatan pertama para pelatih bisa mengevaluasi timnya mereka, terutama para pemain asing mereka. Apakah pemain asing ini sesuai harapan mereka, ekspektasi, dan juga cocok atau tidak dengan sistemnya mereka. Ini pertama kali kesempatannya para pelatih ini untuk memikirkan apakah mereka akan stick dengan pemain yang sekarang ini mereka punya, atau mereka ingin menggantinya dengan pemain asing yang baru. Jadi kadang para pelatih ini masih lagi pada memutar otaknya, dan juga pasti scouting-scouting yang ada di draft listnya IBL, kira-kira siapa yang bisa dibawa ke Jakarta. Karena kita tahu, setiap tim itu punya kesempatan 2 kali untuk mengganti pemain asing mereka musim ini. Oke, udah ada 1 tim sebenarnya yang mengganti pemain asing mereka sebelum seri kedua kemarin, yaitu Pacific Sesa Surabaya. Mereka menggantikan The Corey Jones yang kasian banget, kayaknya tiap kali main di Jakarta atau di Indonesia, kayaknya digantiin terus. Jadi The Corey Jones ini digantikan oleh Antoine Waters. Nah, Antoine Waters ini pun udah pernah bermain di Pacific Sesa Surabaya. Jadi udah ngerti lah kira-kira budayanya Pacific Sesa Surabaya bagaimana, dan hasilnya pun mereka langsung menang 2 kali melawan 2 tim besar, yaitu Pelita Jaya Bakri dan juga Satria Muda Pertamina. Tapi sebenarnya yang gue lebih impress adalah pelatihnya Pacific Sesa Surabaya. Menurut gue David Singleton ini pelatih muda yang sangat berbakat sekali. Dia tuh kayaknya udah bisa menyatukan timnya dia, bagaimana dia ikutan huddle di tengah lapangan. Itu gue bener-admire banget. Dan menurut gue dampaknya David Singleton ini kekulturnya Pacific Sesa Surabaya ini besar sekali. Oke, itu untuk Pacific Sesa Surabaya yang sekarang ada di posisi kedua di IBL, di bawahnya tim nasional Indonesia, dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalan. Sekarang kita ngomongin di papan bawah. Tim pilihan gue untuk menjadi juara, yaitu Prawira Bandung hanya menang 1 kali dan 4 kali kalah. Ini sangat disayangkan sekali terjadi karena gue mikirnya mereka ini performance-nya akan luar biasa dengan datangnya Coach Gibi. Tapi ternyata Coach Gibi belum bisa mendongkrak performance-nya Prawira Bandung. Gue jujur nggak tahu apa yang terjadi dengan Prawira Bandung. Menurut gue yang paling besar adalah akurasi tembakan yang mereka sih kurang oke banget. Menurut gue mereka harus bisa lebih execute offense-nya mereka dan mendapatkan easy baskets. Dan itu yang gue lihat saat mereka melawan NTS Jakarta. Kalau nggak salah satu babak dia hanya 18 poin. Tapi mereka bisa akhirnya recover di bawah kedua dan mengejar hampir menang juga lawan NTS Jakarta. Oke, performance-nya mereka sangat sayang sekali kalah 3 kali di home court-nya mereka. Pemain asing. Oke, pertama yang gue ngomongin paling bagus adalah David Samuels menurut gue sih dari 3 pemain asing ini. Big man ini walaupun performance-nya kayaknya di awal season sedikit quiet. Tapi kemain ini di Bandung menurut gue dia lumayan oke sih. Sempet double-double. Dan average-nya karena 15, kalau nggak salah 15 poin dan 12 rebound. Kalau nggak salah, kalau nggak salah bisa dimaafkan dulu. David Samuels ini footworknya bagus, postworknya juga bagus. Orangnya hustle juga. Jadi kalau gue rasa sih David Samuels akan dipertahankan. Lalu juga Dimitri Cook. Nah, Dimitri Cook ini datang dengan lika-liku. Dimana harusnya yang datang adalah Jordan Mays. Tapi cedera. Akhirnya last minute ada Dimitri Cook yang datang ke Bandung. Dan Dimitri Cook ini masih belum konsisten menurut gue. Tapi kayaknya Coach Gibi suka dengan permainan dia. Dia hustle juga. Mainnya dengan hati. Dan skills-nya not bad. Ngedrive-nya sih nggak ada yang bisa jaga sih menurut gue. Jadi ngedrive-nya kenceng banget. Lawan Satya Wachanto. Satya Wachanto menurut gue itu the best game-nya dia. Jadi gue rasa juga Coach Gibi akan stick dengan dia. Sekarang pertanyaannya, apakah Coach Gibi akan stick dengan William Tinsley atau tidak? William Tinsley ini sering sekali duduk di bench. Gue kaget karena ekspektasi gue sebelum season ini mulai. William Tinsley ini akan jago. Akan jadi shooternya Prawira Bandung. Tapi belum terlihat sama sekali menurut gue saat ini. Jadi William Tinsley ini gue nggak tahu nih apakah Coach Gibi bisa mempertahankan dia atau tidak. Tapi kalau gue bilang sih Coach Gibi itu orangnya biasanya kayak lebih percaya dengan proses dia. One step at a time. Jadi kayaknya dia akan stick dengan para pemain asing ini. Nggak akan diganti sih sebelumnya di ketiga di Jakarta nanti. Tim yang mungkin mengganti pemain asing mereka adalah Amarta Hang Tua. Di websitenya Aibis sudah ada sih berita aja di mana Coach Aibis bilang sebelum saya di Jakarta ada satu pemain asing mereka yang akan diganti. Yang menurut gue sekarang paling aman adalah Leucovis Cutton. Nah Q Cutton ini performansnya luar biasa banget. Dia top scorer-nya untuk Amarta Hang Tua. Kaget gue dengan performansinya Q Cutton karena gue tahu dia backgroundnya bermain di Halim Globetrotters dan juga dia seorang slam dunker. Jadi gue kira dia seorang yang suka showtime aja tapi ternyata dia membuktikan gue salah. Di mana dia seorang scorer yang hebat juga sempat mencetak 44 poin saat melawan Satya Wacana. Jadi Q Cutton gue bilang posisinya sangat aman sekali. Kemudian sempat mengalami cedera ankle. Jadi sekarang lagi terapi katanya diharapkan. Nanti bisa kembali 100% sebelum seri Jakarta mulai. Oke, dua pemain yang kurang aman. Charles Jackson dan juga Daniel Martin Jr. Daniel Martin Jr. tampaknya lebih mungkin dipulangkan karena ini masalahnya dengan defense. Menurut gue Daniel Martin Jr. defense-nya kurang oke dan juga rebound-nya kurang oke. Jadi ini sangat penting untuk Coach Ai mulai ngelihat draft list-nya IBL dan kira-kira pemain big man mana yang bisa dominan di pain area untuk Amarta Hang Tua. Karena menurut gue ini dia perlu tuh untuk jangkar defense-nya Amarta Hang Tua. Jadi kayaknya Daniel Martin kurang bisa perform. Koko feeling gue sih kayaknya Daniel Martin dipulangkan terlebih dahulu. Tapi gak menutup kemungkinan Charles Jackson juga langsung dipulangkan. Bisa aja jatah dua kali ganti langsung dihabiskan oleh Coach Aidy sebelum seri ketiga Jakarta dimulai. Charles Jackson juga defense-nya kurang oke dan juga offense-nya kurang oke. Tapi ini PR banget sih untuk nyari seorang pemain wing lagi. Gue gak tau tapi menurut gue sih Charles Jackson juga kurang oke. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya bagaimana dari Amarta Hang Tua. Oke next ada Satria Muda Pertamina yang menurut gue juga bisa saja mengganti pemain asing mereka. Mereka kalah dua kali dari Bima Percasa Jogja dan juga dari Pacific Selesa Surabaya. Giri Jacobs aman. Giri Jacobs MVP candidate luar biasa banget performance-nya. Apalagi dalam Pacific Selesa Surabaya sempet trash talk dengan Luis Jakobo. Seru banget itu gamenya. Dimana juga dia hampir ngedang in traffic. Kalo yang menonton pasti inget ngedangnya tuh gila banget. Tapi sayangnya gak masuk. Tapi yang pasti Giri Jacobs menurut gue aman sekali. Milos Pejus juga kayaknya suka sekali di nomor mainnya Giri Jacobs. Next ada dua big man mereka yaitu Elijah Foster dan juga Tycoon Scott. Dua pemain ini tipenya mirip menurut gue. Lebih ke defense-nya dua-duanya. Elijah Foster sih defense-nya kuat banget sih. main Antoine Waters sempet kesulitan juga tuh lawan dia. Tapi nembaknya offense-nya kurang oke. Tycoon Scott sama juga. Tapi Tycoon Scott ini main dengan hustle banget. Jadi gue gak tau nih apakah Cosmere Luis Pejus ingin memberikan mereka kesempatan satu kali lagi. Kalo menurut gue sih kayaknya dikasih kesempatan sekali lagi waktu seri Jakarta. Itu akan menjadi tolak ukur dan juga penilaian terakhir untuk dua pemain ini sih menurut gue. Kayaknya belum diganti. Nah, satu pemain lagi yang mungkin diganti adalah either Blake Truman dari BPJ atau Steven Battle dari Pelita Jaya. Steven Battle defense-nya luar biasa sih. Istimewa sih. Tapi offense-nya aduh masih kurang oke. Tapi kalo gue rasa sih PJ kayaknya masih akan menahan dia. Mungkin beberapa seri lagi dilihat lagi. Tapi kalo Blake Truman ini, wah udah banyak banget nih netizen yang bilang Blake Truman akan diganti nih. Nah, Blake Truman ini offense-nya juga standar banget. Tapi defense-nya juga bagus dan juga untuk rebound. Dan yang pasti yang paling spesial dari dia adalah basketball IQ-nya dia sebenernya sih. Bagaimana dia pasing-pasing ke temannya. Tapi memang kalo untuk offense, gue gak tau ya apakah BPJ perlu offense lagi atau tidak nih. Apakah mereka udah cukup offense-nya dari Gilligan, David Segers, dan Nuke. Serta Frida, not bad, Tivan sih. Gue paling impren sama Tivan di Bandung. Menurut gue Tivan salah satu pemain muda yang berbakat banget. Dan bisa aja berbuat banyak di IBL musim kali ini sih. Jadi itu dua pemain lagi yang mungkin gue bilang bisa diganti. Tapi yang lainnya sih kayaknya performans-nya masih oke banget. Karena kita ngomongin pemain yang oke, Dior Lohon lah. Dia paling oke lah ya. Top scorer kalau salah saat ini di IBL diantara pemain asing. Dia juga berperan penting untuk membawa Pelita Jaya Bakri menang atas tim nasional Indonesia. Jadi menurut gue saat ini Dior Lohon masih the best import in IBL. Gue gak tau kalian setuju atau tidak. Kalau tidak setuju bisa tulisnya di komen section di bawah. Lalu ada Michael Kolawole yang jadi fan favorite saat ini di Indonesia. Dia juga performans-nya cukup oke. Baru satu game doang kalau seinget gue dia main-nya gak oke. Tapi yang lainnya sih Michael Kolawole impressive banget sih selama season ini. Lalu juga masih ada Deshaun Wiggins. Nah Deshaun Wiggins ini sempat diisukan main cedera ACL. Tapi untungnya hari ini udah diperiksa lagi. Dan hanya memar saja MCL-nya. Dan diharapkan bisa kembali bermain lagi nanti saat seri Jakarta dimulai. Deshaun Wiggins sih kalau cedera lagi sih apes banget. Kita ingat tahun lalu dia cedera shoulder. Di Naprak Besi di Gorsumantri. Dimana sampai pindah shoulder-nya dia. Kalau dia cedera lagi apes banget sih 2 tahun itu turun main di Indonesia cedera. Tapi Deshaun Wiggins ini juga perannya sangat penting sekali untuk NSH Jakarta. Mereka sempat menang juga kemarin ini dari Prawira Bandung. So gue seneng banget puji Tuhan Deshaun Wiggins gak apa-apa dan bisa bermain lagi. Masih banyak juga sih beberapa pemain asing lainnya juga oke banget. Ada Chris Starling juga dari Satya Wacana. Chris Starling ini juga cukup konsisten mainnya. Gue juga impressed banget dengan bagaimana shootingnya dia. Dia sempat membawa Satya Wacana lewat 3 poinnya ke overtime saat lawan Prawira Bandung. Lalu masih ada Taylor Statham. Masih ada Seven Goodman. Wah banyak deh pemain-pemainnya yang masih oke banget importnya. So guys itu aja sih video gue hari ini. Kalau kalian punya komentar tentang pemain asing mana yang performanya di bawah harapan kalian. Dan kira-kira siapa yang akan dipulangkan. Kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. So guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.